hai oke Selamat datang di enk channel channel YouTube segala ada kali ini gua mau eh gimana mau tutorial gimana cara membuat lamaran yang baik dan benar nah kali ini udah gue sudah menyiapkan kertas polio lalu pulpen atau bolvine pengsil penggaris dan penghapus jadi kita siapkan kertas polio dan pengsil lalu kita garis sisi sebelah sini Hai nah setiap kertas itu kan ada sudutnya ada jaraknya ya dan jarak sekitar kurang lebih satu centi baru kita di sini satu dan di atas satu oke ya lalu kita garis dengan pengsil tujuannya agar kenapa agar tulisan kita nanti terlihat sama rata pinggir atau rapi ya Nah sesudah di garis baru kita tulis namarannya seperti ini nah disini ada karena kota saya kota Tangerang jadi saya tulis Tangerang nah kalian tulis tanggal disini tanggal biasanya saya nulis tanggal itu jika saya ingin melamar hari Senin dan jika hari Senin itu jatuh pada tanggal satu maka saya akan membuat lamarannya pada tiga hari atau satu minggu sebelum saya mau melamar jadi tanggal misalkan contoh tanggal satu saya mau melamar berarti tanggal 28 atau tanggal 29 itu saya sudah bikin tanggal disini seperti itu lalu nah seperti ini garisnya ya tuh lihat ada garis jangan terlalu tebal ya agar ini aja biar nanti pada proses penghapusannya enggak kotor nah kita lihat kepada yang terhormat bapak dan ibu personel ya di tempat mudah-mudahan tulisannya kebaca ya maaf kalau jelek yang bernama di bawah ini saya nah kalian bisa tulis nama tempat tanggal lahir jenis kelamin umur nomor telepon dan alamat usahakan jika ingin menulis alamat itu selalu ada di kolom paling bawah karena kenapa alamat itu pasti tulisannya panjang ya panjang nah disini dengan ini saya mengajukan surat lamaran pekerjaan di tempat perusahaan yang bapak atau ibu pimpin dan sebagai bahan pertimbangan saya saya lampirkan pula nah disini ada fotokopi jasa fotokopi KTP fotokopi SKCK surat dokter fotokopi kartu keluarga fotokopi surat pencari kerja surat pencari kerja ini kartu kuning ya fotokopi surat pengalaman kerja atau pak lari fastfoto 3x4 1 lembar 4x6 1 lembar dan daftar riwayat hidup nah ya ini bisa kalian tambahkan sesuai dengan persyaratan perusahaan yang berlaku ya Hai nanti sini demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat diterima di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih nah terus lalu hormat saya di sini nama saya Erwin Atta Kusuma di sini kita tanda tangan ya di sini kita tanda tangan iya Hai nah seperti ini tanda tangan oke nah ini saya jauhkan ya Hai jika dan saya fokuskan Hai seperti ini kita jelas ya nanti jika emang berguna lamaran ini kalian bisa screenshot yang saya tahan di sini oke lalu kita buat daftar riwayat hidup ini kita singkirkan taruhnya di sini lalu kita buat daftar riwayat hidup seperti ini Hai ya Hai di sini kita langsung saja yang bertanda tangan di bawah ini lihat lihat perbedaannya dengan yang ini yang bernama di bawah ini di daftar riwayat hidup kita wajib nulis yang bertanda tangan di bawah ini Hai nah Hai itu jika kalian malas untuk menulis daftar riwayat hidup kalian bisa beli di fotokopi yang fotokopi yang ada kurang lebih harganya seribuan satu lembar tapi saya lebih suka untuk ditulis di sini ada nama tempat tanggal lahir umur jenis kelamin agama warga negara alamat lagi-lagi alamat di bawah seperti yang saya bilang tadi karena alamat itu kita menulisnya panjang di sini ada pendidikan nah disini pendidikan saya ya dari mulai SD SMP SMP SMK atau untuk kalian yang lulusan sarjana kalian bisa tambahkan lagi di sini nanti kita tulis beri jasa beri jasa beri jasa nah disini pengalaman kerja nah pengalaman kerja Oke ini saya tulis yang penting-pentingnya aja nah disini saya ambil contoh misalkan saya di PT Alpare telindo tbk nah pada tanggal Hai dia lengkap semua kalau di pendidikan kita nulis pada tahun dan kalau di pelamar pekerjaan tidak tulis pada tanggal ya agar lebih detail lalu isi setelah kita menulis pengalaman kerja semua dibawahnya kita tulis lagi hampir sama dengan yang dibawah tadi sini di surat lamaran tadi hampir sama demikian adaptari wayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasama yang saya ucapkan banyak terima kasih lalu kalian tanda tangan di bawahnya karena kolom disini tidak cukup untuk tanda tangan jadi kalian bisa dibaliknya dibaliknya saja Tangerang 1 Desember 2018 Erwin Natakusuma nah begitu kalau disini kan dengan hormat atau hormat sayang kalau disini kita pakai tanggal seperti ini ini perbedaannya sudah nah kalau sudah selesai semua ya kalian jangan lupa untuk menghapus jika tulisan ini sudah kelar semua kalian jangan lupa untuk menghapus garis yang tadi dibuat tuh kalian dan hapus ya ketika kelar semua kalian bisa menyiapkan berkas-berkas yang tadi sudah dilampirkan atau ditulis di sini ya Oke saya siapkan dulu berkas-berkasnya Hai nah jika sudah disusun seperti ini ya seperti yang tadi disini kita susun dari awal disini ada pas foto 3x4 dan 4x6 satu lembar fotokopi KTP kartu kuning atau surat pencari kerja dan ini ada surat dokter disini ada bijasa lalu paklarin paklarin SKCK nah ini sengaja belum saya isi ya karena saya hanya memberi contoh kita susun seperti ini rapi lalu kita masukkan ke dalam amplop coklatnya amplop coklatnya disini kita kalian bisa tulis nama kalian alamat dan nomor telepon ya ini pun sengaja belum saya tulis karena saya hanya memberi contoh disini kita kalian tulis kepadanya terhormat bapak atau ibu personel yang ditempat lalu masukkan ke dalam amplop coklat dan nah bagi kalian yang mau melamar lewat pos usahakan kalian jangan menulis dulu seperti ini ya seperti ini atau seperti ini kalian bisa nanti nulis di kantor pos karena kalian harus minta petunjuk dimana kalian harus menulis menulis alamat kalian dan alamat kantor yang akan kalian tujuh oke mungkin segitu aja dari saya semoga bermanfaat jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like dan jika kalian suka dengan video-video saya silahkan subscribe channel youtube saya oke begitu aja semoga bermanfaat untuk yang belum kerja jangan pernah putus asa untuk melamar pekerjaan tetap berjuang oke cukup sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati